PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Orang yang takut dengan hal-hal semacam itu Aku tidak pernah mengalaminya Hanya mendengar cerita orang-orang saja Tepat di saat aku berpikir seperti itu Putri mengajakku untuk lanjut ngobrol melalui webcam Bahagia rasanya Namun sayang aku tidak bisa Karena warnet yang aku pakai ini Tidak menyediakan fasilitas itu Untunglah putri tidak mempermasalahkan itu Setelah sekian lama kenal Akhirnya aku bisa melihat rupanya Aku tidak menyangka Ternyata dia secantik itu Dia kembali menceritakan apa yang dialaminya Dengan suara pelan Aku menyimaknya baik-baik Sambil melihat-lihat isi kamar putri Yang terlihat dari layarku Dan Ya ampun Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat Aku melihat sosok anak kecil itu Beberapa kali mengintip dari belakang putri Mereka melambai-lambaikan tangan dan menyeringai Mungkinkah Itu sosok anak kecil yang diceritakan putri? Tidak mungkin Mungkin ini hanya perasaanku saja Tidak Ini gak mungkin Aku terdiam selama beberapa saat Dan aku bilang kalau ada masalah dengan koneksi internetku Aku berharap putri mau mematikan kameranya Udah itu saja Aku tidak mau membuatnya panik Tapi sejujurnya Aku tidak kuat melihat pemandangan dalam layar monitorku itu Sekarang aku melihat dua bocah kecil yang kucel dan dekil itu menari-nari di belakang putri Seolah olah sedang meledekku Dan anehnya putri tidak menyadari hal itu Aku bingung apa yang harus aku lakukan Aku memalingkan pandanganku sejenak Dan sosok itu pun hilang Aku tidak melihatnya lagi Syukurlah Meski aku masih syok dengan apa yang barusan aku lihat Namun aku coba melanjutkan obrolan Aku mulai tidak bisa berpikir jenih malam itu Aku lebih banyak diam Dan aku yakin putri juga merasakan itu Aku selalu beralasan kalau aku sedang mencerna ceritanya Dia mau mengerti Dan terus melanjutkan ceritanya yang sebenarnya Sudah aku tidak heraukan lagi Sampai pada bagian Soal sosok dua anak kecil itu Yang ternyata bukan dia saja yang mengalaminya Jadi sekitar dua bulan lalu Adiknya juga pernah mengalami hal yang sama Dia melihat sosok itu di kelas dan di depan sekolahnya Hampir setiap hari dia melihatnya Sampai-sampai adiknya tidak mau berangkat sekolah Karena ketakutan dan akhirnya dia pun jatuh sakit Sampai saat itu adiknya masih belum pulih Dan hanya diam saja di rumah Hingga beberapa hari lalu Akhirnya dia mau bicara dan menceritakan hal ini ke putri Hanya ke putri saja Baiklah mungkin aku terlalu terbawa pikiran saja pikirku Apa yang aku alami tadi juga mungkin karena imajinasiku saja Sudahlah Aku tidak mau memikirkannya Tidak terasa sudah pukul tiga dini hari Tumben Aku merasa capek dan sedikit ngantuk Biasanya aku kuat hingga subuh Aku pun terpaksa berpamitan ke putri Lalu aku berjalan pulang Sambil sesekali memikirkan cerita putri Dan apa yang barusan aku alami Aku bakar rokokku sambil jalan ke kosan Jarak antara warnet dan kosku tidak terlalu jauh Hanya sekitar 300 meter Aku berjalan di trotoar jalan utama Jatinangor Yang menghubungkan Sumedang dan Bandung itu Jalan ini sangat ramai di siang hari Namun saat malam hanya beberapa kendaraan saja yang lewat Sepi sekali Belum jauh aku berjalan Aku melihat di kejauhan Dua sosok anak kecil sedang bermain di tengah jalan Dilihat dari posturnya Sepertinya mereka berusia sekitar 10 dan 7 tahun Kemungkinan mereka adalah kakak beradik Laki-laki dan perempuan Mungkin si anak perempuan itu kakaknya Karena posturnya lebih tinggi Tiba-tiba aku teringat dengan putri dan sosok Yang aku lihat di monitorku tadi Ya ampun Sepertinya itu mereka Kenapa mereka mendatangiku Kenapa mereka kesini Apa salahku Dari mana mereka tahu aku dimana Pikiranku kembali kacau malam itu Aku terus memandangi dua anak itu Mereka masih asik bermain Dan aku lihat mereka sesekali menengok ke arahku Yang masih berdiri kaku di sisi trotoar itu Lampu jalan yang minim Membuat aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas Setidaknya Apakah mereka menyeringai saat menengok ke arahku Atau bagaimana Tiba-tiba Ada bus besar yang melaju kencang Dari arah Sumedang Dan bus itu menabrak mereka berdua Tuh mereka terpental ke sisi jalan Ingin rasanya aku berteriak Menyuruh mereka mindir sebelum bus ini menabraknya Tapi aku tidak sempat Mulutku terkunci rapat Bahkan aku tidak bisa menggerakkan tubuhku Satu-satunya yang bisa aku gerakkan adalah Tanganku yang memegang rokok Dan memasukkannya ke mulutku Enggak Enggak Ini enggak mungkin Aku bisa mendengar sayup-sayup suara tawa mereka Aku melihat mereka bangun Dan kembali ke tengah jalan untuk bermain Anak perempuan itu melampirkan tangan ke arahku Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Aku masih diam saja Namun Entah kenapa Kakiku bergerak dengan sendirinya Berjalan mendekat ke arah mereka Perlahan kakiku bergerak maju Bukan atas keinginanku Di tengah keheninganku Aku kembali dikejutkan dengan truk yang melintas Dan kembali menabrak mereka Tubuh mereka kembali terpental ke sisi jalan Dan mereka kembali tertawa Aku berhenti dan terus menatap Pemandangan aneh di depanku itu Rasanya aku ingin lari Bukan Bukan untuk menolong mereka Aku ingin lari menjauh dari sana Dan kembali saja keluar Tapi tubuhku kaku Gak mau bergerak sedikit pun Aku kembali berdiri terpaku Kedua bocah itu bangkit dan berjalan pelan Bukan kembali ke tengah jalan Tapi Mereka berjalan ke arahku Anak perempuan itu Menggandeng adik laki-lakinya Berjalan mendekatiku Mereka semakin dekat Dan aku mulai bisa melihat rupa mereka dengan jelas Oh my god Mereka itu adalah bocah dekil yang aku lihat di kamar putri tadi Itu benar-benar mereka Aku hanya bisa berdiri di sana Bahkan aku tidak bisa menutup mataku Mereka semakin mendekat Dan aku bisa dengan jelas melihat mereka yang sekarang berada tepat di depanku Ya ampun Mata mereka Mata mereka hitam Bukan, bukan hitam Mereka tidak memiliki mata Matanya kosong Bolong Si anak perempuan menarik tanganku Dan mengayun-ngayunkannya Kakak Kakak lihat kami Kak Kakak lihat kami Sambil berserina Diginya hitam dan kotor Aku takut bukan main Tapi Aku tidak mampu berteriak Mataku dipaksa untuk terus melihat ke arah mereka Lalu Si anak melepas tanganku Mereka berdua berjalan mundur Keseberang jalan Sambil terus menunjuk ke arahku Sampai di ujung jalan Mereka pun menghilang begitu saja Aku memutuskan untuk tidak kembali ke kosku malam itu dan lebih memilih tidur di warnet Keesokan harinya Terasa biasa saja Aku tidak menceritakan kejadian ini ke putri Aku takut dia mengira aku hanya mengada-nada Setauku Hantu anak-anak kecil itu sudah tidak mengganggu putri dan adiknya Syukurlah Mereka kini bersamaku Tinggal di kamarku Dan sejak malam itu mereka terus mengikutiku Aku sudah mulai terbiasa dengan sosok dan aroma mereka Aku memutuskan liburan semesterku Aku habiskan dengan mereka Sekarang aku sudah menikah Dan punya anak Hingga saat ini mereka masih bersamaku Tinggal di rumah bersama keluargaku Aku hanya minta ke mereka jangan pernah mengganggu keluargaku Aku tidak pernah menceritakan tentang hal ini ke siapapun Termasuk ke keluargaku yang tidak pernah tahu keberadaan mereka di antara kami selama ini Terima kasih telah menonton